Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar Satwa liar Gorilla versus harimau Gorilla adalah primata terbesar dan harimau kucing terbesar Gorilla hidup di hutan tropis Afrika ada empat jenis Gorilla untuk video kali ini admin memilih Gorilla dataran rendah timur yang merupakan jenis terbesar sementara harimau menghuni hutan di sebagian Asia ada enam jenis harimau yang masih hidup untuk video kali ini admin memilih harimau Sumatra yang merupakan jenis terkecil kira-kira siapa yang akan menang jika Gorilla dataran rendah timur bertarung melawan harimau Sumatra sebelum lanjut silakan pencet tombol like comment subscribe and share ya Gorilla berukuran lumayan besar mereka menjadi primata terbesar saat ini Gorilla dataran rendah timur mempunyai panjang sekitar 1,7 sampai 2 meter sementara harimau Sumatra yang merupakan jenis terkecil panjangnya sekitar 1,5 sampai 1,7 meter tanpa ekor tinggi Gorilla 1,3 meter tinggi harimau Sumatra 75 cm berat Gorilla sekitar 140 sampai 220 kg berat harimau Sumatra sekitar 100 sampai 140 kg ukuran Gorilla Timur lebih besar dari batai harimau Sumatra tubuh Gorilla bukan tipe pelari tubuhnya kurang mendukung untuk melesat dengan cepat lagi pula Gorilla juga tak begitu butuh kecepatan tinggi karena mereka tidak berburu mangsa yang bisa berlari cepat habitat Gorilla juga umumnya di hutan sehingga jarang berlari kecepatan Gorilla sekitar 40 km per jam berbeda dengan Gorilla yang tak begitu perlu kecepatan harimau memperlukan kecepatan untuk menangkap mangsanya umumnya harimau hanya mengejar dalam jarak pendek kecepatan harimau Sumatra sekitar 65 km per jam kecepatan harimau lebih tinggi daripada Gorilla Gorilla adalah jenis kera jadi mereka bisa memanjat tapi Gorilla dewasa mempunyai tubuh yang terlalu besar untuk bergerak di pepohonan Gorilla memang sering di atas pohon tapi tidak begitu lincah mereka bahkan kadang terjatuh sementara harimau Sumatra ukurannya lebih pas daripada Gorilla gerakan harimau lumayan lincah dan cepat tapi harimau Sumatra jarang mereka memanjat pohon di alam liar sedangkan Gorilla menyebiskan sebagian waktunya di atas pohon secara alami Gorilla tidak dapat berenang mereka cenderung menghindari genangan air dan sungai yang besar untuk mencari makanan mereka terkadang mengarungi rawa dengan air mencapai pinggang sementara harimau Sumatra adalah kucing dengan kemampuan berenang yang cukup baik harimau adalah berenang yang handal tidak takut air dan lumayan cepat dalam berenang Gorilla sebenarnya punya taring yang bisa digunakan untuk menyerang lawan tapi taringnya tidak efektif untuk bertarung gigi gorilla digunakan ketika sedang makan untuk bertarung gorilla menggunakan pukulannya yang kuat pukulan gorilla bisa memecahkan kaca kebun binatang senjata bertarung harimau berbeda dengan gorilla harimau bertarung dan berburu mangsa dengan cakar dan taringnya cakar harimau Sumatra bisa tumbuh hingga 10 cm dan taring 7,6 cm senjata harimau lebih baik daripada gorilla Gorilla mempunyai rahang yang kuat tapi giginya hanya digunakan untuk mengunyah buah dan makanan lainnya kekuatan gigitan gorilla bisa mencapai 1300 PSI sementara harimau Sumatra meski rahangnya kalah kuat tapi harimau lebih memaksimalkannya rahang harimau digunakan saat berburu dan bertarung kekuatan gigitan harimau Sumatra mungkin sekitar 800-900 PSI Gorilla mempunyai rambut yang menyelimuti tubuhnya rambutnya lumayan pendek di kepala dan tubuh mantel jantan berwarna abu-abu saat dewasa menghasilkan sebutan silver bag harimau juga diselimuti oleh rambut rambutnya juga tidak begitu tebal di bagian tempuh rambutnya agak panjang Gorilla adalah hewan sosial kebanyakan hidup dalam kelompok yang merupakan keluarga satu kelompok gorilla biasanya terdiri atas 10 ekor yang dipimpin oleh pejantan yang disebut silver bag sementara harimau Sumatra adalah hewan soliter mereka menguasai wilayah seorang diri seekor harimau Sumatra bisa mempunyai wilayah jelajah mencapai 240 km persegi harimau akan berkumpul ketika musim kawin Gorilla hanya mempunyai sedikit pesaing mengingat ukurannya yang besar dan hidup dalam kelompok tapi ada hewan yang menjadi pemangsa dari gorilla yaitu macan tutul Gorilla juga harus bersaing dengan kerabatnya sendiri yaitu simpanse keduanya sering terlibat tawuran sementara harimau Sumatra lebih aman karena tak ada pesaing apalagi pemangsa yang sepat dan dengannya hewan yang menjadi pesaing harimau Sumatra yaitu ajak, buaya, dan si kecil macan tehan dan harimau Sumatra belum pernah tercatat kalah kalau perbandingan ini milik harimau Gorilla adalah omnivora tapi mereka lebih sering menjadi herbivora Gorilla mengonsumsi buah sayur, dedaunan, bambu, dan bagian tumbuhan lainnya Gorilla juga memakan serangga seperti semut kadang juga siput dan belatung sementara harimau Sumatra adalah karnivor sejati mangsa utamanya adalah babi, rusa, dan kijang mereka juga berburu mamalian lain termasuk ternak warga dari perbandingan tadi Gorilla dataran rendah timur mendapat 20 poin dan harimau Sumatra mendapat 23 poin harimau Sumatra memenangkan perbandingannya keduanya tak bisa bertemu di alam liar tapi jika keduanya satu habitat bisa jadi gorila masuk dalam menu makanan harimau Sumatra macan tutul yang levelnya di bawah harimau menjadi pemangsa bagi gorila macan tutul kadang memburu yang muda dan menghindari silverback jika silverback yang bertarung melawan harimau Sumatra kemungkinan berimbang senjata harimau lebih efektif dan mereka adalah karnivora sejati tapi gorila juga bisa menang karena ukurannya yang lebih besar pukulan yang bisa mematahkan tulang dan kecerdasan yang lebih tinggi sekian dulu videonya semoga bermanfaat mohon maaf jika masih banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih